Hai saudara sekalian kita akan melanjutkan lagi tentang objek objek material geografi kita buka dulu belia kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan bicara mengenai objek material yang kita namakan dengan lithosphere nah lithosphere apa itu ya jadi lithosphere berasal dari kata lithos artinya batu sefera buah bulatan atau lapisan gitu ya oleh karenanya lithosphere itu bisa diartikan sebagai lapisan batuan pembentuk kulit bumi ya secara bebas seperti itu jadi Anda sekalian bisa melihat di kiri gambar ini ya jadi ada beberapa lapisan dari bumi kita nah ini apa yang paling dalam nanti mungkin akan banyak dibahas di geologi dan sedikit di oceanografi ya karena kalau oceanografi itu terkait dengan lapisan bawah lautan yang sebetulnya lapisan lithosphere itu bukan hanya di permukaan daratan saja atau di permukaan benua tapi juga sampai ke bawah lautan sini ini semuanya ada seferanya atau lithosphere nya jadi yang paling dalam itu inner core ini keras gitu ya solid kemudian outer core agak liquid kemudian mantel itu ada beberapa lapisan nanti yang paling dekat dengan permukaan bumi itu ada yang namanya dengan atmosfer gitu ya terus kulit buminya itu sendiri dari daratan sampai bawah lautan yang warnanya coklat ini itu dari bawah benua sampai ke bawah lautan jadi jangan dikira bahwa lithosphere itu hanya di bawah daratan tapi bawah lautan juga ada lithosphere nah tadi kita sudah apa menyampaikan gitu ya kalau tadi dari dalam keluar ini dari luar paling luar itu kulit bumi tebalnya kira-kira 60 km nah ini terdiri dari silika aluminium sial dan sima jadi kulit bumi bagian luar itu terdiri dari dua sial dan sima nanti secara rinci kita akan lanjutkan mungkin pada mata kuliah yang lain nah batas antara sial dan sima itu ya itu tidak teratur jadi tidak seperti kue lapis atau seperti gambar yang di sebelah kanan ini gitu ya jadi lapisannya itu semuanya sebetulnya tidak teratur nah kemudian lapisan inti bumi itu disebut baris fair dua-duanya ya kemudian lapisan yang menyelubungi baris fair disebut mantel mantel yang tadi terdiri dari beberapa lapisan kemudian berdasarkan cara pembentukannya batuan itu dibagi menjadi beberapa ya jadi batuan itu himpunan partikel sejenis atau tidak sejenis yang terikat secara gembur atau padat dan dan himpunan itu membentuk sebagai kerak bumi jadi ada batuan beku gitu ya adua ada batuan sedimen dan ada batuan metamorf Nah kalau batuan beku itu jelas berasal dari pembukuan mahma yang menuju ke permukaan bumi jadi pada inti bumi itu suhunya sangat tinggi kemudian karena ada tenaga tektonik dia keluar gitu ya dia keluar dengan suhu yang lebih rendah sehingga dia membekus nah disebutlah batuan beku nah batuan beku ini kena tenaga eksogen ada hujan ada retakan gitu ya kemudian ada perubahan suhu itu dia retak kemudian apa namanya mengelupas kemudian menjadi fragment yang lebih kecil terkena hujan dibawa oleh sungai nah maka dia akan menjadi sedimen sedimen tersebut nanti umurnya sangat panjang jutaan tahun ratusan juta tahun maka menjadi batuan sedimen kemudian batuan sedimen yang tertutup oleh tekanan yang sangat tinggi atau tekanan dari atas dan suhu yang sangat tinggi menjadi batuan metamorf dan itu nanti mungkin secara detail akan disampaikan pada mata kuliah yang lainnya nah ini adalah contoh batuan beku ya ada intrusi ada ekstrusi jadi yang instrusi yang ada di dalam yang ada di sebelah kiri maksud saya kemudian ekstrusi itu yang di luar Hai jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa batuan Hai pembentukan apa karena batuan beku itu terbentuk karena mahmat dan lava yang membeku ya kemudian mahmat itu bentuknya cair dan sangat panas berada di dalam perut bumi kemudian lava itu mahmat yang mencapai permukaan bumi gitu nah ini adalah sebelah kiri tadi ya ada batuan intrusi dan ada batuan intrusi dan ada batuan ekstrusi coba anda amati itu masing-masing nanti secara detail akan disampaikan pada terutama pada mata kuliah geologi nah ini adalah klasifikasi klasifikasi batuan beku ya ini ada granit batuan nah disini keterangannya ada karakteristik masing-masingnya dari batuan nah silahkan anda bisa mencermatinya ya ini overview dulu sebuah pengetahuan batuan yang tidak dijelaskan apa penjelasannya tidak secara detail karena nanti supaya tidak overlap dengan mata kuliah yang lain ini juga batuan beku ada gabro basat andesit gitu ya ada dasit yang basat andesit dasit itu masuk pada batuan ekstrusi jadi yang intrusi tadi yang di atas karakteristiknya pada kolom keterangan gitu ya kemudian contoh lagi ini batuan beku yang namanya sienit granodiorit gitu ya macam batuannya intrusif kemudian batu apung batu serpe itu masuk pada ekstrusi kemudian gambarnya seperti ini gitu ya keterangannya atau karakteristiknya pada kolom kelima di sebelah kanan kemudian dilanjutkan gitu ya ini ekstrusi lagi nama batuannya terahit dan riolit ya gambarnya seperti ini kemudian keterangannya ada di kolom 5 juga nah kemudian kita masuk pada batuan sedimen ini merupakan batuan yang paling banyak yang ditemui di permukaan bumi dan 75% dari luasan permukaan bumi ini ditutup batuan sedimen batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk karena proses diagnosis dari material batuan lain yang telah mengalami sedimentasi jadi bisa dari batuan beku atau batuan selain beku gitu ya yang tersedimentasi kemudian mampat menjadi membantu jadi bisa meliputi proses untuk menjadi batuan sedimen yang lain itu lapuk dulu kemudian dibawa oleh angin oleh air gitu atau glasial ya kemudian dideposisi diindapkan dan proses pelapukan yang terjadi dibagi menjadi dua ya pelapukan fisik bisa pelapukan kimia bisa kalau pelapukan fisik itu adalah dari parameter fisik yang menyebabkan penyebabnya bisa tadi ya suhu panas dingin panas dingin lagi kemudian pecah atau karena kelembaban gitu ya jadi fisik kalau kimia itu itu contohnya adalah batuan gamping kapur itu karena ada rekahan kemudian dilalui air maka dia larut nah itu ada proses pelapukan kimia nah kemudian tenaga untuk mengangkut itu ada bisa air bisa angin sedangkan untuk diposisi terjadi apabila energi transport itu sudah tidak mampu lagi mengangkut partikel air maupun angin gitu ya biasanya kan gravitatif kalau air kalau angin ya kekuatan angin itu seberapa gitu ya nanti dia akan berakhir pada tenaga yang sudah lemah Hai nah karakterisnya sudah seperti ini pasti Oh apa namanya campur gitu ya bukan hanya satu macam saja Hai nah ini batuan sedimen contohnya adalah konglomerat ya konglomerat itu batu-batu gitu kemudian tersementasi gitu ya jadi seperti ini kemudian ini yang plastis ya gipsum ya itu dari material gipsum kemudian lempung kristal garam ya batu pasir gitu seperti ini seperti apa pada tab sebelumnya batuan beku itu penjelasannya di kolom keterangan ini juga ya karakterisnya beda dengan yang batuan beku tadi ya breksi batubara itu termasuk batuan beku ya batu maaf batuan sedimen batuan gampeng perumbu karang Anda sudah tahu batuan gampeng juga nah karakteristiknya ada di kolom 5 kemudian mat metamor batuan metamor itu batuan malihan adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transportasi atau ubahan dari tipe batuan yang telah ada sebelumnya ya protolit oleh proses yang disebut metamorfos metamorfisme artinya adalah perubahan bentuk batuan asa atau protolit yang dikenai jadi kena panas yang tinggi dan tekanan yang sangat besar ya akan mengalami perubahan fisika maupun gunia dari batuan asa dapat berubah jadi asal batuan dasarnya itu bisa dari set batuan sedimen bisa juga dari batuan batuan beku atau batuan metamorf lain yang lebih tua gitu ya Nah ini adalah contoh gitu ya batuan metamorf gitu jadi marmer itu lebih tua daripada kuarsit ya karena lamanya jadi ini perubahan itu dari kuarsit ke marmer makanya kalau kita apa membeli membuat rumah kemudian lantainya dari marmer itu harganya sangat mahal karena memang apa sumbernya juga terbatas dan apa namanya dia memerlukan waktu yang sangat lama gitu ya ini contohnya mohon saudara amati semuanya kemudian sekis dan sabak ya ini termasuk pada sedimen atau yang organ atau plastik gitu ya tapi masuk pada bantuan metamorf keterangannya ada di penjelasannya ada di kolom 5 itu apa kemudian manfaat dari batuan dalam kehidupan sehari-hari tadi mungkin kita sudah singgung ya batuan beku karena ini adalah dari mahma yang mengalami pendinginan dan terjadi kristalisasi mengeras terjadi kristalisasi digunakan sebagai pisau ya zaman dulu pisau atau tomba kemudian untuk bahan bangunan kemudian bisa untuk kalau sekarang bisa untuk fondasi rumah atau jalan ya kemudian batu apung sebagai penggosok atau amplas diorti sebagai fondasi jalan badan atau ornamen kemudian batuan sedimen tadi kita sudah sampaikan ini asalnya adalah dari batuan beku atau batuan yang lain yang apa tersedimentasi gitu ya ini contohnya adalah Konglomerat contohnya tadi ya contoh batuan sedimen Konglomerat pasir breksi ini sebagai bahan bangunan kemudian batu gamping sebagai industri karet untuk untuk campurannya untuk karet kemudian campuran bahan bangunan ya gamping itu ya gipsum sebagai perekat atau bahan bangunan juga kalau batu bara sebagai bahan bakar kemudian metamorf atau batuan malihan itu contoh dan manfaatnya bisa digunakan untuk membuat hiasan kuarsa sebagai bahan pembuat keramik atau kaca sabak kalau dulu jaman sekitar tahun 65 gitu ya 60-an sebagai papan untuk menulis atau media penghantar listrik marmer sebagai hiasan untuk lantai dan dinding tadi kita udah singgung ya nah ini adalah tenaga geologi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa pembentukan batuan itu bisa endogen dan exogen jadi yang kalau yang di dalam endogen itu dari dalam endogen dari dalamnya bisa seisme vulkanisme tektonisme jadi gerak orogenetik cepat dan sempit ini mengakibat mengakibatkan adanya bentuk lipatan dan patahan pada kulit bumi jadi kulit bumi itu bergerak nantinya pasti ada yang lemah nah itu sebagai celah untuk apa keluarnya kemudian yang kedua gerak epirogenetik ini lambat luas dan sangat lama karakternya adalah seperti itu ya tenaga exogen kita udah tahu tadi ya angin air gletser sinar matahari organisme ya prosesnya adalah pasti pelabuhan erosi transportasi pengangkutan baru sedimentasi nah itu adalah klasifikasi dari batuan yang masuk pada ranah liposfer nah penjelasannya sekian dulu kita akhiri kita akan lanjutkan pada sepira-sepira yang lain kita tutup dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati